Kembali lagi, pada tanggal 17 September 2023, kota Engkelwar di Gujarat, India, diguncang oleh bencana banjir yang mengakibatkan 10 orang kehilangan nyawa dan merusak infrastruktur kota secara parah. Bencana ini dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus melanda wilayah tersebut selama beberapa hari, mengakibatkan Sumai Narmada meluap dan membanjiri kota. Banjir ini mencapai tinggi hingga 5 meter di beberapa titik di kota, mengenani rumah-rumah penduduk, toko-toko, dan fasilitas umum. Respons pemerintah setempat sangat cepat, dengan ribuan orang dievakuasi dari daerah yang terdampak. Namun, situasi ini semakin rumit dengan ratusan orang yang masih belum ditemukan meningkatkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir ini juga signifikan. Banyak jalan dan jumbatan yang terputus menyulitkan upaya penyelamatan dan akses bantuan. Jaringan listrik kota juga rusak parah, mempersulit koordinasi dan komunikasi dalam penanganan bencana ini. Pemerintah setempat telah menyatakan keadaan darurat di Engkelwar sebagai respons atas bencana ini. Namun, mereka mengakui bahwa jumlah korban kemungkinan akan terus meningkat seiring berlanjutnya upaya pencarian terhadap orang yang masih hilang. Untuk menatasi bencana ini, pemerintah pusat India telah merespons dengan mengirimkan bantuan, termasuk pasokan makanan, air minum, dan obat-obatan. Mereka juga mengirimkan tim Search and Rescue, SAR, untuk membantu dalam pencarian korban yang hilang. Pada saat yang sama, masyarakat setempat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca buruk yang diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Situasi di Engkelwar tetap tegang dan penuh tantangan dengan upaya penyelamatan dan pemulihan yang terus berlanjut. Terima kasih telah menonton!